SONORA FN Saat ini krisis senter keuskupan Palembang berjalan kurang lebih hampir satu bulan. Capaian yang sudah kita dapatkan adalah selain distribusi bantuan APD kepada beberapa rumah sakit dan poliklinik rumah sakit itu ada sekitar 11 dan juga ada sekitar 12 poliklinik. Kemudian sekarang berkembang bantuan itu kita distribusikan ke puskesmas. Sampai dengan hari ini kita sudah mendistribusikan bantuan ke puskesmas khususnya yang ada di sekitar kota Palembang ada 24 puskesmas. Apa yang kita berikan memang tidak banyak tetapi maksudnya adalah untuk memberikan pesan kepada saudara-saudara kita yang bertugas di tempat ini bahwa kami ingin bersama mereka membantu apa yang bisa kami buat agar mereka juga merasa terbantu dan merasa bahwa ada yang memberikan perhatian. Romo selain APD apa ada rencana lain untuk membantu masyarakat Romo? Betul. Pertimbangan kami kemudian memutuskan bahwa prioritas atau orientasi dari penyediaan APD sekarang akan bergeser kepada penyediaan yang kita sebut sebagai jaring pengaman sosial atau konkretnya adalah bahan sembako atau bahan pangan pokok. Jadi untuk beberapa hari ke depan kita akan mengumpulkan melalui donatur dan kita sangat mengharapkan ada donasi-donasi dari saudara-saudara yang mempunyai sikap bela rasa untuk berbagi jenis-jenis makanan pokok itu sembako lalu nanti akan kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang memang terdampak. Mereka yang oleh karena situasi sekarang ini hilang mata pencarian dengan demikian mereka juga akan kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok itu. Maka kita akan berupaya untuk mengumpulkan itu dan nanti dengan cara kami akan coba untuk membantu. Romo apakah ada kendala yang dihadapi selama ini Romo? Kendala kemungkinan kalau selama ini penyaluran APD bisa berjalan dengan lancar karena memang pendistribusian terutama yang keluar Provinsi Sumatera Selatan kita sangat tergantung dengan travel atau jasa-jasa pengiriman yang kadang tidak segera bisa kita distribusikan. tapi untuk kedepannya yang penyaluran bahan pangan atau sembako ini kami sedang memikirkan bagaimana supaya bisa sampai kepada saudara kita yang membutuhkan jadi langsung kepada yang bersambung. Romo kalau terkait dengan rencana pemerintah kota yang akan mengadakan PSBB komentarnya seperti apa Romo? kalau ini adalah sesuatu yang perlu untuk diambil oleh pemerintah kota prinsipnya kita mendukung sepenuhnya oleh karena itu kita menghimbau kepada warga masyarakat mari kita ikuti aturan yang akan ditetapkan ini karena memang tujuannya sangat baik untuk kebersamaan maka marilah kita tak hati dengan tidak berberat hati tetapi dengan rela supaya kita mendapatkan suasana atau mendapatkan hasil yang baik oleh karena ketentuan ini Baik Romo masih ada yang disampaikan untuk masyarakat? Ya, kepada warga masyarakat itu mari kita sikapi situasi ini dengan waspada yang pertama supaya kita saling menjaga agar kita terhindar dari infeksi Covid-19 ini lalu yang kedua adalah memang situasi sekarang secara ekonomi pasti kita akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya tetapi harus berusaha tetap memenuhi itu dengan cara-cara yang baik mari kita bersama-sama untuk bersatu saling berbagi jadi saya harapkan dengan saling berbagi ini menjadi solusi yang terbaik untuk bersama SONORA FM